Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada terima kasih sudah hadir di channel Blonceng Kaltara teman-teman jadi teman-teman mohon maaf beberapa hari ini kita tidak upload video dan banyak sekali komentar-komentar yang belum saya respon teman-teman ya dan semua itu dikarenakan oleh adanya kegiatan yang harus kita selesaikan dan harus kita percepat teman-teman ya karena kita mempercepat untuk memperluas lahan untuk menyiapkan lahan untuk kita tanam periode berikutnya jadi karena kita pikir jangan sampai kita putus tanaman teman-teman ya agar nantinya kita selalu ada yang dipanen jadi kita membuat lahan sambil menunggu sambil kita menunggu modal untuk kedepannya jadi kita nyicil-nyicil dulu untuk membuat lahan dan selain itu teman-teman teman-teman kemumpung ada alat penggembur tanah yang bisa kita gunakan jadi ini adalah lahan yang kemarin saya bersihkan dan ini sudah sedikit saya gemburkan ya teman-teman ya jadi kita mengejar waktu karena alat penggembur tanah yang kami gunakan di kebun bandara ini akan digunakan oleh petani lain karena milik kelompok tani ya teman-teman ya jadi kita harus bergantian begitu nah teman-teman jadi ini adalah lahan saya dan kita bersihkan dulu kita keluar dulu agar nantinya kita tidak kalang kabut atau kita gugup ya pada saat kita mau menanam lagi jadi kalau sudah bersih kita bisa berpikir apa yang akan kita tanam nah begitu teman-teman ya jadi kita sambil menunggu panen jadi begitu kita ada rezeki ada apupuk dan bibit jadi kita bisa memikirkan apa yang kita tanam untuk di tempat-tempat yang sudah kita sesuaikan ya teman-teman ya jadi selain itu kita juga kemarin mengurus labu putih teman-teman ya labu putih yang diserang oleh hama yaitu burung ruak-ruak teman-teman ya jadi sebenarnya labu putih saya itu sudah panen bersamaan dengan tanaman kacang panjangnya mas petro namun karena diserang oleh hama ruak-ruak jadi panennya terhambat atau tertunda ya teman-teman ya jadi memang itu mungkin belum rezeki kita dan insya Allah rezeki yang tertunda akan membawa akan ada berkah di kemudian hari dan saya rasa kegagalan kegagalan adalah salah satu kesuksesan atau keberhasilan yang tertunda ya teman-teman ya jadi kita hanya bisa berusaha dan berdoa semoga kedepannya kita bisa lebih baik dari sebelumnya teman-teman ya oke teman-teman terima kasih buat teman-teman semua karena sudah menyimak video ini sampai selesai semoga kita semua selalu diberikan rezeki kesehatan dan dilancarkan segala urusan kita dalam hal yang benar teman-temannya oke salam buat petani Indonesia salam hijau petani Indonesia salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh